Sebetulnya, belum lama ini kena didakan semacam sarasa ya, bagaimana kita meningkatkan krisasi sepak belah di selagi. Apa yang disampaikan Pak Unto ini bertahun bahwa rasanya kalau dari APBD, rasanya sulit untuk meningkatkan krisasi di selagi. Banyak kegiatan-kegiatan perkantoran, rapat-rapat, pembinaan itu belum ada. Dulu itu pernah, ketika dulu itu PS Istra saja itu, dulu cairnya PS Istra langsung bisa langsung. Tapi sekarang kan harus lewat KONI, jadi yang membagi KONI. Minim sekali sekarang. Kita yang maklumilah, memaklumi bahwa anggaran 1 miliar itu... Saya kan juga pengurus tiga-tiga organisasi mas, PS Istra, Ketua Harian juga di ASKAM, di KONI juga. Jadi ketika saya belum di KONI, saya itu kadang-kadang produk utoroso. Tapi setelah mengetahui jeruannya sendiri di KONI, ya sudah, maklumlah memang dari APBD ya. Jadi maaf ya ini, ketika pemerintah tidak memprioritaskan di olahraga ya begini, kita terima. Keadaannya ya begini. Lain kalau pemerintahnya olahraga menjadi prioritas utama gitu. Atau fiti-fiti lah dengan infrastruktur, infrastruktur dengan kegiatan olahraga ya seimbang gitu. Tapi sekarang fokusnya ke baru-baru. Ya, sejauh ini Pak Untung pernah mungkin ya audiensi dengan jajaran DPRD atau mungkin Bupati ya. Sehingga sepak bola di seragat ini bisa lebih baik barangkali Pak Untung. Mungkin menambah alokasi anggaran barangkali Pak Untung. Kalau secara khusus, saya dari askar belum pernah. Tapi ketua KONI saya, ketua saya Pak Kono itu sering audiensi dengan ketua DPRD, ketua Ibu Bupati, sampai-sampai apa itu. Beliau juga mengajak ketua cabur-cabur itu. Tapi jawabannya belum ada anggaran untuk yang dinaikkan dari itu. Hanya 1M itu belum ada. Oke, jadi itu itu Mas. Terima kasih. Oke, sebetulnya belum lama ini pernah diadakan semacam sarasean. Bagaimana kita meningkatkan kristasi sepak bola di seragat ini. Ya, apa yang disampaikan Pak Untung itu bertahun. Bahwa rasanya kalau dari APBD rasanya sulit untuk meningkatkan kristasi di seragat ini. Tetapi pada saat sarasean itu ditemukan beberapa alternatif untuk bisa meskipun dengan dana APBD yang kecil. Kalau kita itu bersama-sama itu kemungkinan bisa untuk kita eksis di sepak bola secara umur. Jadi misalnya kebetulan Indonesia muda itu sekarang sudah mempunyai armada bis sehingga bisa mengurangi beban untuk misalnya kita melawar. Kemudian dari segi ini bahan bakar, itu kebetulan ketua ASKAP-nya itu diritor BUMD, khususnya Petamina. Kemudian salah satu pengurus, eh ketua ASKAP-nya itu dari BPR Joko Tingkil. Sehingga kemarin sudah aksesoris bahwasannya nanti akan kita bersama-sama untuk gotong royong bagaimana kita bisa mengikuti segala kegiatan sepak bola yang ada di Jawa Tengah khususnya dulu. Begian, Pak. Sebenarnya lebih tinggi atau naik saya rasa belum mampu karena harus kita bisa membedakan antara SSB dan Liga 3. Yang jelas tugas kita sebagai pembina atau pelatih SSB membuat skill, membuat skill individu. Nah disitu sangat dibutuhkan sekali. Mudah-mudahan ke depannya nanti anak-anak yang kita latih bisa mengangkat atau membuat level Liga 3 di Seragam menjadi Liga 2. Artinya siap untuk memberikan kontribusi ya? Siap. Cara melatih pun tidak salah-salah juga. Materi yang kita berikan tidak mendadak di setiap latihan, kita beri materi. Kita perencanaan, triwulahnya jelas, periodisasi di SSB sekarang sudah terukur. Tidak seperti dulu SSB saat saya dulu karena faktor ya mungkin pelatihan, belum ada progres yang meningkat. Nah disitu saat itu hanya pasing-pasing jobis lari. Sekarang sudah terukur. Intensitas volume lapihannya, arahnya ke prestasi sudah direncanakan. Maupun pelatih dan sebagainya. Ada jalinan dari pihak lembaga SSB yang baik antara lembaga SSB dengan orang tua. Ini sangat bagus sekali. Jadi SSB itu juga ada satu edukasi pendidikan terhadap karakter anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana peranan SSB terhadap perkembangan persepakbolaan baik di daerah maupun di level nasional. Kita tidak memungkiri bahwa SSB ini sangat memberikan satu kontribusi terhadap perkembangan persepakbolaan di Indonesia. Utamanya SSB yang ada di Serakin. Katakanlah IM SSB tertua yang ada di Serakin. Telah berdiri sejak tahun 1977. Saya salut dengan beliau Bapak Artono ini adalah seorang pejuang dan penggiat hak bola di Serakin. Yang bisa menceritakan beberapa pemain bertalenta yang muncul dari Indonesia yang sudah di Serakin. Maka SSB itu bisa dikatakan sebagai industri sepakbola Mas Edwin. Jadi untuk mencetak pemain-pemain yang bermuaraannya nanti bisa menjadi pemain profesional. Itu SSB. Kemudian apa saja kontribusi SSB terhadap perkembangan persepakbolaan di daerah Mas Edwin di Serakin yang saya tahu pembinaan sepakbola ini berkelanjutan dari usia dini sampai nanti ke tingkat senior. Ya. Karena di usia dini ini nanti akan diproyeksikan menjadi kerangka tim junior yang kedepannya. Dan kerangka tim junior ini nanti akan diproyeksikan menjadi tim seniornya PSC Serakin. Inilah final proyek yang telah dilakukan oleh pembina-pembina sepakbola di Serakin baik ASKAP, KONI maupun dari SSB sendiri. Itu sementara Mas Edwin. Atas komentarnya, doanya, yang jelas, apa yang saya sampaikan tadi. Di Infragen, salah satu SSB yang lolos Liga, apa tadi namanya, yang dari Persis itu. Ada beberapa pemain yang sudah terpantau. Ada pemain yang terpantau untuk dipilih. Kemudian mengenai obsesi saya pribadi, saya menginginkan Serakin itu bisa lebih banyak pemain yang bisa memberikan kontribusi kepada tim NAS. Ya, dengan cara-cara kita konsisten dalam pembinaan. Saat ini salah satu pemain yang terpantau juga dipilih di pendidikan sepakbola di Jawa Tengah, di LPP di Jawa Tengah sebagai penjaga gawang. Kemudian banyak juga yang sebetulnya berpotensi, tetapi ya karena satu dan lainnya itu, karena jauh mungkin, karena sulit untuk transportasi. Nah, ini sebagai pembina itu menjadi bahan pemikiran kami. Yang jelas, saya secara pribadi masih mempunyai keinginan untuk bagaimana meningkatkan tindaknya dari Serakin. Bahkan dari kota-kota lain, mari kita bersama-sama bagaimana bisa memberikan sumbangsi kepada tim NAS. Sehingga PSSI ke depan tidak hanya sukses di tingkat Asia Tenggara, bahkan bisa ke tingkat dunia. Karena kebetulan sebentar, kan Solo menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U23. Kabupaten atau mana sejarah Kabupaten Kota pasti ingin memiliki sebuah tim yang kuat di daerahnya. Karena kita sudah punya atlet-atlet yang potensial. Mas Evin tahu sendiri bahwa kalau persis Solo itu main, bukan main antusias yuforia dari semua pihak. Satu, bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan. Orang pedagang banyak sekali di seputaran Manan. Orang pedagang souvenir. Kemudian hotel-hotel juga penuh transportasi juga berjalan. Ini artinya apa? Bahwa sepak bola, di samping olahraga, juga entertainment, juga bisa menemukan PAD, daerah itu sendiri. Tinggal bagaimana? Daerah berani nggak? Karena dengan ini tukang Fadir pun bisa mengembangkan pekerjaan. Sampai perangkat pertandingan pun juga ada pekerjaan. Makanya bahwa sepak bola yang profesional ini harus dikemas secara profesional, dididik dengan yang baik, tetapi tidak lepas dari responsif. Semua pihak baik elemen masyarakat, Meluang dan Benny, sepak bola itu sendiri, kemudian penentu kebijakan untuk bisa menganggarkan yang layak kekomi untuk semua cabur. Termasuk salah satunya adalah sepak bola, adalah olahraga yang digemari rakyat. Terima kasih telah menonton!